Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Gurian terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Informasi dan Edukasi Baik Bapak Ibu dalam kesempatan video kali ini Kami akan membahas terkait Syarat atau kriteria untuk Bapak Ibu yang ingin menerima Tunjangan khusus di tahun 2022 ini Karena untuk syarat menerima Atau mendapatkan tunjangan khusus Di tahun 2022 ini Kementerian telah mengeluarkan Permendikbud terbaru Bapak Ibu ya Jadi langsung saja kita ke informasi resminya Bapak Ibu Nah disini dasar atau payung hukum Yang membahas tentang petunjuk teknis Penyaluran dana tunjangan khusus Ini ada Permendikbud Nomor 4 tahun 2022 Ini Permendikbud baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Bapak Ibu yang membahas tentang Petunjuk teknis pemberian tunjangan Profesi, tunjangan khusus Dan tambahan penghasilan guru Aparatur sipil negara Di daerah provinsi, kabupaten atau kota Jadi untuk pembahasan kita kali ini Kita fokus ke tunjangan khususnya Bapak Ibu Kita lanjut Ini Permendikbud nomor 4 tahun 2022 Kita langsung saja ke bagian yang membahas Tentan tunjangan khusus Ini di bab 3 Tunjangan khusus pasal 7 Di ayat 1 dijelaskan bahwa Guru ASN di daerah Yang ditugaskan di daerah khusus Diberikan tunjangan khusus setiap bulan Selama masa penugasan Nah jadi disini poinnya Bapak Ibu Bahwa tunjangan khusus ini diberikan Kepada ASN yang bertugas di daerah khusus Daerah khusus yang dimaksud adalah Daerah 3T Bapak Ibu ya Jadi dicatat bahwa di daerah 3T Terdepan, terluar, dan terpencil Kemudian poin 2 Tunjangan khusus bagaimana dimaksud pada Ayat 1 di atas tadi Diberikan setelah guru yang bersangkutan Secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke permendikbud nomor 4 Tentang syarat penerima tunjangan khusus Nah disini khusus membahas di ayat 3 Tentang syarat penerima tunjangan khusus Kita baca Guru ASN di daerah Yang menerima tunjangan khusus Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Jadi ada 5 persyaratan Poin A Memiliki status sebagai guru ASN di daerah Di bawah binaan kementerian Jadi statusnya harus ASN Bapak Ibu ya Yang dibawa oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Kemudian poin B Mengajar pada satuan pendidikan Yang tercatat pada dapodik Jadi satuan pendidikan itu harus tercatat pada data pokok pendidik Entah itu sekolah Ataupun Bapak Ibu yang mengajar di sekolah tersebut Itu harus terdaftar di dapodik Kemudian poin C Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian poin D Memiliki NUPTK Nah ini Bapak Ibu yang sudah terangkat sebagai ASN Entah itu P3K ataupun PNS Segera untuk memiliki NUPTK ya Karena manfaat dari NUPTK ini sangat banyak Bapak Ibu ya Untuk pengurasannya pun ini relatif lebih mudah Bapak Ibu Karena kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan Dengan operator sekolah Seperti itu Kemudian poin E Melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan Pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar Jadi poin E ini Bapak Ibu yang menjadi poin penting dalam syarat untuk menerima tunjangan khusus Yaitu melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus atau daerah 3T Yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar atau SK pembagian tugas ya biasanya dari kepala sekolah Jadi ada 5 syarat bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tunjangan khusus di tahun 2022 ini Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke besaran atau nominal yang didapatkan dalam tunjangan khusus ini Kita ke pasal 8 Ayat 1 dijelaskan bahwa tunjangan khusus Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan Jadi tunjangan khusus ini langsung masuk ke rekening pribadi Bapak Ibu ya Kemudian poin 2 Tunjangan khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diberikan sebesar 1 kali gaji pokok Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi luar biasa Bapak Ibu ya Tunjangan khusus ini itu setara dengan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi Bapak Ibu Karena besarannya ini 1 kali gaji pokok Kemudian lanjut di pasal 9 Dijelaskan bahwa Pemberian tunjangan khusus Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran Pemberiannya pun tetap Bapak Ibu ya Per 3 bulan Per 3 bulan Seperti itu Nah untuk di video berikutnya Bapak Ibu Kami akan membahas tentang jadwal penyaluran tunjangan khusus ini Karena di permendikbud terbaru ini Tunjangan khusus ini sepertinya akan cair lebih awal Bapak Ibu ya Dibanding dengan permendikbud sebelumnya Yang memang tidak menegaskan kapan jadwal penceran tunjangan khusus ini Jadi simak atau tunggu video kami berikutnya Bapak Ibu ya Ya jadi ini adalah tunjangan khusus yang memberikan semangat bagi Bapak Ibu Yang mengajar di daerah khusus atau di daerah 3T Untuk semakin meningkatkan kompetensi dan semangat mengajarnya di daerah khusus tersebut Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami bagikan dalam kesempatan video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!